Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera pada kita semua dan salam rahayu Oke halo guys selamat pagi siang sore dan malam bagi pemirsa update harga mobil bekas di bursa harga mobil bekas otobursa Sleman nah di kali ini di tanggal 14 Februari 2021 kita akan meng-update lagi harga mobil bekas di otobursa Sleman Oke tanpa banyak kata lagi langsung cek mobil yang ada di depan kita yang pertama adalah kijang kotak ya platnya AB kondisi dari bodi bagian depan kap mobilnya dan kaca dan sekilas dari atap tambah ya kemudian Hai bodi bagian samping sebelah kanan tampak Oke untuk keterangannya kita cek dulu kijang super tahun 93 kondisi istimewa harga 49 juta pastinya nego ya untuk negonya menghubungi nomor yang tertera oke nah kondisi bodi bodi samping sebelah kiri tambah ya oke kondisi bodi sebelah kiri tambah untuk kijang kotaknya selanjutnya ada Suzuki Escudo nah dari desainnya ini timeless ya masih kelihatan keren sampai saat ini nah ini bagi mungkin rekan-rekan muda generasi milenial mungkin untuk mobil pertamanya bisa menggunakan armada ini karena masih terlihat masih keren ya bisa untuk macak ganteng oke platnya AB kondisi dari bodi depan tampak warna merah Oke kondisi dari bodi bodi samping sebelah kanan tampak ya pelet udah racing eh peletnya masih asli standarnya oke ya Nah untuk keterangannya Suzuki Escudo tahun 96 harga dibuka 56 juta nego nomor yang bisa dihubungi Hai tertera ya Nah untuk kondisinya Oke kita lihat sekelilingnya Oke kondisi bodi bodi bagian belakang ya tampak Nah untuk disebelahnya tadi God body dari kijang kotaknya tampak juga disini platnya AB untuk Suzuki Escudo nya kayak ya dari kondisi bodi samping sebelah kiri tampak ya sekilas dari eh kondisi di atap tampak Hai Oke sebelahnya ada Daihatsu Taruna kemarin sempat ada yang nanya untuk mau update harga Taruna di sini ada satu unit Taruna warna silver kondisi dari bodi belakang dulu ya Oke bahan kita masih ada ya Oke kondisi depan belakangnya tampak Oke kemudian untuk tipenya nih FG ya berarti yang long sini ya untuk kondisi bagian Hai bodi sebelah kanan belakang tampak ya sangat rawat Nah sekarang kita cek untuk keterangannya Wow agak ketengah nanti kita cek lewat posisi depan dulu untuk kondisi dari bodi depan tampak platnya AB warna silver ya kondisi dari bodi depan tampak lampunya tampak terawat dia bersih ya masih pening lampunya Oke untuk keterangannya Hai disini Hai Taruna FGX tahun 2002 Hai Oke harga dibuka 65,5 juta ini nomor yang bisa dihubungi tertera kalau yang mau ngecek bisa nanti menghubungi nomor yang tertera untuk di cek piang bak atau di cek sendiri bisa janjian dengan pemiliknya atau pedagangnya Oke ya selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Avanza warna hitam platnya AB kondisi dari bodi depan kanan tampak ya oke Hai kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga untuk keterangannya di sini Toyota Avanza new Avanza tpg penggeraknya Matic 1300 CC tahun 2014-15 harga dibuka 125 juta Oke untuk nomor yang bisa dihubungi ini ya Hai nomor yang bisa dihubungi kelihatan ya pemirsa ya Oke selanjutnya kondisi dari bodi bagian atap tampak ya Nah hantu bodi bagian atap tampak kondisi bodi samping sebelah kiri juga tampak ya Oke nah di selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Gijang Innova yang barong ini ya platnya B warna silver kondisi dari depan tampak ya kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak Oke untuk kondisi list-listnya masih rapi Oke untuk keterangannya Hai terangannya Toyota Gijang Grand Innova Hai 2000 CC ya menggerak mesin mesin menggeraknya Matic tahun 2014 harga dibuka 170 juta pastinya nego menghubungi nomor yang tertera Oke terangannya kondisi tinggal pakai proses AB kota jadi jangan khawatir ini bisa sudah proses ya untuk mutasinya Oke kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya selanjutnya ada Honda Brio ya Honda Brio warna merah banyak AB kondisi dari bodi depan tampak kondisi dari bodi di samping sebelah kanan juga tampak ya oke nah kondisi dari bodi bagian belakang tampak dan disebelahnya ada bodi Toyota Gijang tadi ya Innova tampak ya Nah di sini bodi belakang Honda Brio merah tampak kemudian bodi samping sebelah kiri tampak juga nah untuk keterangannya di sini Brio satya Hai tipe E ya penggeraknya Matic tahun 2018 harga dibuka 138 setengah juta nomor yang bisa dihubungi tertera kondisi siap pakai KM dibawah 10.000 Oke di sebelahnya ada Hyundai Atos ya A2Z platnya AD Oke warna hitam kondisi dari bodi bagian depan tampak kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya Oke selanjutnya Hai bodi samping sebelah kiri juga tampak untuk Hyundai Atos nya Nah untuk keterangannya di sini Hyundai Atos punya GLS tahun 2004 harga dibuka 49 juta nego pastinya nomor yang bisa sudah dihubungi tertera ya keterangannya original tinggal pakai AC masih dingin Oke di sebelahnya ada Toyota all new Corolla warna biru platnya AB Oke pelak udah racing ya Hai wani yang bikin ganteng salah satunya pelaknya ini tuh kondisi bodi kondisi bodi samping sebelah kanan tampak ya oke kemudian kondisi keterangannya all new Corolla tahun 96 harga dibuka 48 juta Oke audio mayan pelek maca walaunya mata ganteng ya tak ganteng bro ini ada Toyota Corolla nah digun disi bodi samping sebelah kiri tampak ya Nah kondisi bodi samping sebelah kiri tampak Oke di sebelahnya ada Suzuki S-Team tahun 92 harga dibuka 29 setengah juta untuk nomor yang bisa dihubungi oke Oke tampak ya untuk nomor yang bisa dihubungi kemudian untuk kondisi bodi samping kanan tampak, kondisi bodi samping samping kiri tampak juga selanjutnya untuk kondisi bodi belakang untuk Suzuki S-Team tampak juga dan untuk Toyota Corolla kemudian Yudiatosnya tampak ini ya ini yang Yudiatos Toyota Corolla dan Suzuki S-Team tampak ya oke selanjutnya ada Toyota Calya ya warna abu-abu oke Toyota Calya nya belakangnya AA, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya selanjutnya bodi samping sebelah kanan tampak oke untuk keterangannya disini Toyota Calya tipe E tahun 2020 harga dibuka 115 juta untuk keterangannya disini nomor HP tertera ya untuk nanti lebih lanjut bisa menghubungi pedagangnya oke selanjutnya di sebelahnya ada Daihatsu Taruna yang tipe Oxy disini ya nah disini Oxy nya warna merah merah silver oke untuk kondisi bodi samping sebelah kiri tampak ya kemudian bodi samping sebelah kiri list nya masih rapi selanjutnya untuk bodi bagian depan masih rapi ya nah disini plat nya AB untuk Daihatsu Taruna Oxy nya kemudian bodi samping sebelah kiri tampak ya oke tampak disini selanjutnya disini keterangannya Taruna Oxy ya 1500 cc tahun 2005 harga dibuka 80 juta anegu nomor yang bisa dihubungi tertera ya tampak ya di layar pemirsa nomor yang bisa dihubungi 087 834 492 885 oke kemudian di sebelahnya ada Toyota Calya kondisi dari bodi bagian depan tampak ya bagian depan sebelah kanan tampak kemudian bodi bagian depan juga tampak ya nah untuk keterangannya disini Toyota Calya tahun 2018 2018 harga dibuka 103,5 juta nego pastinya untuk nego-negonya menghubungi nomor yang tertera oke kondisi bodi sebelah kiri tampak ya di sebelahnya juga masih ada Toyota Calya tahun 2018 harga 103,5 juta yang ini yang putih ya kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak oke kondisi bodi bagian depan juga tampak ya oke kondisi dari bagian depan tampak kondisi bagian depan kanan tampak ya nah untuk keterangannya disini Calya tahun 2018 harga dibuka 103,5 juta nego nomor yang bisa dihubungi tampak ya kita coba zoom set oke tampak oke selanjutnya di sebelahnya ada Honda Jazz warna silver untuk Honda Jazz nya disini platnya AB kondisi bagian depan tampak kondisi bagian samping sebelah kanan juga tampak ya untuk tampak bagian atap dan untuk keterangannya disini Honda Jazz IDSI tipe menggerak Matic ya tahun 2007 harga dibuka 88,5 juta nego nomor yang bisa dihubungi tertera untuk kondisi bodi samping sebelah kiri tampak ya nah kondisi bodi sebelah kiri tampak dan disebelahnya juga ada Honda Jazz platnya AB warna silver nah untuk Honda Jazz nya keterangannya disini Jazz tipe S tahun 2008 harga 113 juta nego nomor yang bisa dihubungi tertera oke untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya oke kemudian untuk tampilan bodi samping sebelah kiri juga tampak nah sekilas saja kita putari kita cek bagian belakang Honda Jazz yang ini yang tipe S latihan AB tampak ya kemudian untuk Honda Jazz IDSI bagian belakang tampak selanjutnya untuk Toyota Calya putihnya tampak ya selanjutnya untuk Toyota Calya hitamnya tampak ya selanjutnya untuk Dehatsu Tarunawa Oxy bagian belakang tampak masih ada cupnya penutupannya masih ada nah kemudian di belakangnya kondisi sebelahnya kondisi Toyota Calya yang plat AA warna abu-abu tampak juga oke selamat menikmati